Intro Hai teman-teman selamat datang di youtube channel Rubi Arman Hai kembali lagi bersama saya Rubi Arman di program rahasia investasi sukses Nah kali ini kita sedang bersama dengan Putri Indonesia DKI 6 Ada Panissa Sarah apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak gimana kabarnya? Baik sehat Thank you ya buat waktunya Oh iya thank you udah undang aku kesini untuk ngobrol-ngobrol sama kakak Sama-sama Oke kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Vanessa Dan kita bakal kenalan nih lebih dekat lagi dengan Vanessa Sarah Boleh ceritain nih bagaimana sih rata belakangnya Dan bagaimana kamu bisa ikutan kompetisi Putri Indonesia Oke Khususnya Putri Indonesia DKI Jakarta 6 ya DKI Jakarta 6 di 2024 Oke aku akan cerita sedikit ya kak ya Jadi sebelumnya memang dunia pageant ini adalah salah satu dunia yang memang aku suka Kenapa? Karena memang dari aku SMA Aku sering ikut ajang-ajang mungkin itu belum ke arah pageant ya Lebih ke arah duta-duta ya Duta bahasa, duta sanitasi saat itu Nah seiring berujiannya waktu berkembang aku ikut salah satu ajang pemilihan wisata daerah Wisata daerah Iya di kota Bogor saat itu Mungkin ada yang tau ya Mungkin aku yang asli Bogor ya Iya aku sebenarnya asli itu Bogor Iya tapi memang aku kerja dan aku kuliah itu besar di Jakarta Tadi kamu mau kasih pertanyaan Betul pertanyaan Jadi nama ajang-ajang pemilihan daerahnya itu adalah Mojang Jajaka Kota Bogor Kok di Jakarta mungkin namanya kita sebut Abang Noni ya Abang Noni Betul Di Tangerang Kangnong Nah Tangerang Kangnong Di Bogor adanya Mojang Jajaka Mungkin abis ini undangnya Kangnong atau Abang Noni ya Iya 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 Nah jadi aku di Mojang Jajaka itu ketika aku SMA Lalu setelah itu Itu menjadi salah satu tumpuan aku untuk terus mengembangkan diri dalam dunia pageant Karena aku melihat dunia pageant itu is not just about 3B ya brand beauty behavior Tapi lebih dari itu kita bisa mengembangkan relasi Kita juga bisa belajar mengenai banyak hal Entah itu dari public speaking, grooming Itu kita pelajari semua di dalam dunia pageant Dan of course sampai dengan titik ini itu saya juga tidak bisa terlepas dari banyaknya peranan dari senior-senior maupun mentor-mentor saya dalam dunia pageant Mereka adalah salah satu orang yang juga mendukung saya untuk sampai di titik ini kak Wah iya iya Nah waktu kamu ikutan kompetisi kan pasti banyak tantangan nih Ya betul Nah apa aja yang tantangan kamu hadapi dan gimana nih kamu bisa juang saja Oke tantangannya ya mungkin tantangannya lebih ke arah persiapan mental Betul Betul Karena dari semua kompetisi yang sudah pernah aku alami Ya mostly pasti akan ada orang yang suka kita Akan ada orang yang gak suka sama kita Lovers haters ya Ya betul itu kan ada satu paket tuh ya Iya kan Kayak aku dan kamu Itu satu paket Nah jadi kita gak bisa nih pisahin ini Itu adalah bagaimana cara kita tetap stable, emosional kita juga tetap terkontrol Itu tentunya kita butuh proses untuk sampai ke dalam titik itu Salah satunya seperti kita di Ajang Putri Indonesia ini Pasti kita punya banyak sekali masukan, kita banyak sekali saran Dan juga orang-orang yang support kita Nah itu adalah tergantung bagaimana diri kita mengolah semua informasi yang kita saring untuk ke dalam diri kita sendiri Itu Kak Nah apa sih yang menjadi passion nya kamu nih Oke passion aku ya Sebenarnya kalau passion mungkin kalau hobi memang dari dulu aku senang di dalam art Aku senang playing piano, violin, viola dan dancing juga Nah untuk saat ini aku lagi hobi itu berkuda sebetulnya Wah waduh kuda ya Sudah gampang tuh ya Ya lumayan ya Karena memang aku berkuda itu salah satu olahraga yang menantang Karena kan kita ada dua, dua hal yang harus kita kontrol Diri kita dan kudanya Oh gitu ya Kan harus satu irama gitu Kan kita harus bisa mengenal kudanya dan kudanya pun juga harus nyaman dengan kita Sebelumnya kenangan dulu gitu Oh iya dong Sayang-sayangan dulu Iya ditepuk dulu Cocokin chemistry Beneran ya Tapi itu bener-bener Kadang kita ada kuda yang chemistry itu gak cocok sama kita Jadi kadang pas kita riding tuh kayak gak enak aja Entah dibucking, entah dia nyantar marah-marah Atau tiba-tiba kita dibawa kabur Itu bisa Iya karena aku sering jatuh dulu Aduh Aku pernah jatuh sampai dengan salah satu bau aku agak sedikit bermasalah Tapi ya it's okay lah Bahasa itu keseleo ya Iya mungkin ya bahasa Indonesia keseleo ya Bahasa Medisnya apa ya Bahasa Medisnya injury Injuri Injuri Itu bisa dislokasi bisa Tapi aku gak separah itu Emang ada perbedaan aja saat ini Karena memang injuri dari aku berkuda itu aku jatuh But everything is okay dan aku tetap suka kok Aku tetap seneng naik lagi justru Iya Sejak kapan tuh jadi kamu suka hobi berkuda? Sejak pandemi ya Apa yang membuat kamu jadi suka berkuda? Ini cerita lucu kak Iya Jadi sebenernya saat itu aku hobi berkuda itu karena aku lagi galau So I have to change the energy gitu kan Itu something that positive Ya aku ahlinya ke berkuda Karena pada saat pandemi kan kita gak bisa olahraga kayak lari Itu kan kayaknya susah ya saat itu ya Karena ada PPKM juga Terus olahraga entah gym juga gym ditutup Gak bisa kan Nah kalo stable karena pada saat itu memang they open for private area and only for member Jadi memang Apa namanya Satu hari itu mungkin hanya dua atau tiga orang Kita juga satu lapangan satu orang Kan kalau kita sama kuda sama trainer kan jauh Gak deket-deketan ngobrolnya Iya Jadi memang dari pandemi Aku suka berkuda dan Alhamdulillahnya From my passion Itu membawa saya ke dalam dunia bisnis Jadi aku sekarang punya clothing line for equestrian sportwear Wuuuuh Mantap ya Related jadinya Ya related Ya banyak belajar disitu banyak relasi Banyak apa namanya Masukkan ideas-ideas Dan saat itu kan belum ada sportwear lokal for equestrian wear Jadi orang tuh harus import Dan harganya tuh luar biasa fantastis banget untuk equipment berkuda Dan aku dan tim aku kayak Kenapa ya kita nggak bikin aja gitu kan Aku dan partner kita Oh ya udah Akhirnya kita bikin something that local We support lokal gitu Wuhh kapan-kapan bikin konten berkuda Wuhh boleh tuh boleh Kita harus janjian dulu tuh sama kudanya teknokan dulu Iya Kalau lagi lempar kudanya Nah Kemudian juga Ini kan kamu lagi sekarang Lagi activity-nya di Putri Indonesia Kayak Jakarta nih Ini sekarang lagi ngapain aja Persiapan ya mungkin ya Oh persiapan ya Kalau persiapan dari Putri Indonesia Sebetulnya Ini cukup Menurut aku Waktu yang cukup singkat Ya Jadi dalam waktu yang cukup singkat ini Aku berusaha untuk lebih efektif dan juga efisien Dalam segala persiapan Tentunya dari Segi mental tadi ya Lalu juga segi materi Secara knowledge-nya Secara public speaking Lalu juga catwalk And everything that super pageant Like a designer Like a fashion Terus juga fur outfit Itu semua kita preparation Lagi preparation semua ya Ya betul Nah biasanya di dunia pageant ada hubungan sama advokasi Betul Nah apa yang menjadi advokasinya kamu nih Oke advokasi aku sebenernya udah lama banget kak Aku jalanin Jadi memang from 2017 Oh Ya Jadi sebelum masuk ke Jemur kamu udah jalanin advokasi ini ya Ya Jadi sebetulnya Aku kan suka banget traveling Dan saat itu I have friends Yang memang Beliau punya NGO Kita fokus pada pemberdayaan masyarakat di daerah 3T Apa itu? Nah jadi salah satunya itu Pertama kali yang aku kunjungi adalah daerah Ruteng Ruteng itu di daerah Deket Labuan Bajo But it's a little bit far away from Labuan Bajo Sekitar 5 hours And then yang the second one itu aku ke Mentawai Mentawainya pun bukan Mentawai yang jadi pusat pariwisata Jadi kita masih kurang lebih 7 jam Kita next Pompong Namanya Pompong ya Pompong ya Pompong itu Apa perahu kecil Jadi kita menyusuri sungai kak And it's really a great experience aku di Mentawai kak Karena we have no electricity We have no sinyal And we have no water Aku gak mandi kak disana Believe it or not Ya aku gak mandi 2 hari Terus akhirnya aku mandi di sungai Aduh Iya bareng babi Aku lagi videonya sampai sekarang Jadi kita lagi mandi Terus babi itu baru-baru lewat gitu kak Terus ada babi atas api Ternak keluarga kan disana gitu That's for real Iya Terus yang the third one Terus yang the third one Aku pergi to the south east Indonesia Pulau paling selatan Indonesia Coba tebak dimana Paling selatan ya Yes paling selatan Near Australia Betul Ya Jadi lulusannya lagi Lombok Terus Terus dikati ya Mataram Bukan ya Oke jadi itu Rote di NTT Di NTT Betul Rote Aku pergi ke Rote Dan itu berbetul pulau paling selatannya Aku di Desa Boa Itu yang paling selatan di Indonesia Apa yang kamu lakukan di 3 tempat? Oke Di masing-masing tempat itu Aku megang bagian divisi kesehatan Jadi kita memang fokus pada kebutuhan Pada masyarakatnya Jadi kita melihat pada kondisi Contoh Sebagai contohnya adalah Di Mentawai Itu mayoritas Karena kita nggak ada air Di sana Dan juga Masyarakat di sana kan Teknologi itu Nggak secanggih di sini ya Jadi mereka sangat minim sekali Aku mengajarkan tentang Sex Education Sex Education itu Tentang Kemensurasi Lalu juga tentang Pengenalan-pengenalan Untuk anak-anak SD Itu semua bahasa yang kita sesuaikan Karena ini Based on request Dari guru SD di sana Lalu juga masyarakat Jadi sebelum kita melakukan itu Kak Kita sudah tim survey dulu Sebelum kita pergi sana Kebutuhannya apa ya? Betul Kita sudah kebutuhan Dan kondisi di sana itu apa Gitu kan Nah lalu pada saat itu Kita juga melakukan pemeriksaan Kesehatan gratis Cek hamilan pada ibu hamil Kita juga bekerja sama dengan Bidan Nah sayangnya Di daerah-daerah Yang terpencil itu Bidan itu kan Datang ke daerahnya Seminggu paling sekali Kak Itu pun diwakili oleh Bidan Gitu kan Bukan dokternya langsung Jadi kalau misalnya kita mau ketemu dokter Ya kita harus ke kota daerahnya yang cukup Besar Gitu Ya itu cukup challenging for us Dimana kita juga buat makan pun juga cukup sulit Jadi Ya Aku makan sagu di sana Ulat sagu Ya kan Terus ada cerita lucu juga Kak Aku itu pernah Karena kita stay dengan masyarakat di sana ya Ketika papa angkatku bilang kan Eca ayo kita pergi ya nanti sore kita ke hutan Oh boleh pak Kita mau kemana bapak Kita ini ya berburu monyet ya untuk kita makan Ya aku kaget Aku sampe kaget Aku gak tau cara nelaknya Karena di sana daging itu susah dan daging itu mahal Jadi monyet kita berburu monyet ataupun ayam itu sesuatu hal yang mereka sangat menghargai kita sebagai tamunya mereka Gitu loh Itu cara mereka untuk respect dengan kita Sampai aku bingung Kak Bagaimana cara kita nolaknya ya Itu pun harus berburu lagi ya Betul Dan itu pun aku nemenin juga bapak ini berburu Sampai aku bilang kaya Bapak maaf Saya muslim Saya gak makan monyet Kita cari yang lain yuk Aku bilang gitu kan Terus kayak oh ya Alhamdulillah mereka mengerti dengan konteks seperti itu Dan mereka Oh ya sudah tapi Kita makan Kita cari yang lain ya Akhirnya ya sudah tumbuh-tumbuhan Kita makan apa yang ada di samping rumahnya ditumis Dipakai kayu bakar gitu Jadi ya kita makan dengan apa yang ada di alam Itu mau kasih yang terbaik lah ya Betul Mereka sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk kita Yang selayaknya untuk kita Dan inilah saatnya kita untuk appreciate what they do Nah tadi kan kamu banyak di bidang kesehatan Betul Aku sendiri Sekarang ini backgroundnya atau sekarang Aktivitinya sebagai apa sih Oke Aktiviti aku ya Sebenarnya saat ini aku adalah calon dokter Calon dokter Mantap ini Aku insya Allah akan disumpah dokter dalam waktu yang dekat ini Dan saat ini pun aku lagi merambah ke dalam bisnis estetika dunia kecantikan Jadi kalau kakak mau mukanya semakin glowing Makin ganteng Makin disayang istri Boleh hubungi aku Siap nanti kita bikin konten yang Oh iya ya boleh ya Bikin konten nanti di klinik Kita tentang perawatan ya Boleh Core value atau nilai-nilai Atau jadi rahasia suksesnya kamu Rahasia sukses aja ya Rahasia sukses aja ya The first one Is Grateful Persyukur Karena aku harus nyadari bahwa Kita manusia punya keterbatasan Kita gak mungkin sempurna So we have to stop comparing To each other Lagi dalam dunia pageant Kita itu kan perang performance juga ya Disana So just enjoy And just be yourself Itulah The first one is be careful And the second one is Unstoppable Unstoppable Yes So you have to trust to yourself Ya Sometimes kan The limit is only By us kan Ya You is the only limit gitu ya kan Jadi memang Semua itu Apa yang kamu inginkan Semuanya akan tercapai Selama kamu mengetahui Bagaimana cara jalannya ke arah sana Gitu lah Itu That's Two point Yang aku pegang sampai saat ini Karena Mereka lah yang bisa membawa aku Sampai dengan title Putri Indonesia Believe it or not Ya aku juga udah pernah Apa ya Memimpikan ini ya Kind of manifesting Gitu lah Kayak aku pengen desa Putri Indonesia Gitu kan Putri Indonesia Ya ternyata ya And it's happened right now Berapa tahun yang lalu gitu Udah lama sekali Udah lama sekali Lama sekali Mungkin dari aku SMP mungkin ya Dari aku SMP Ya Mantap Pastinya abis ini ada lagi mimpi-mimpi yang Lebih besar lagi Mimpi yang lebih besar lagi ya Mimpi yang lebih besar lagi ya Sukses buat Vanessa Thank you so much Thank you so much Udah sih Saya banyak merindingin Aduh Yes Memberikan inspirasi ya Sukses sekali lagi buat Vanessa Thank you Teman-teman juga bisa mendukung Vanessa Ya Nanti bisa saya taruh di deskripsi IG-nya Oh ya Iya Iya Pasti di ajang kancah nasional ya Iya di kancah nasional Betul Sekarang juga all the best Thank you Demikian video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang penasaran Nanti bisa cek IG-nya Vanessa Zandra Sampai jumpa di next episode Saya Roby Irman Bye-bye Thank you Vanessa Bye 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 Bye